Oke teman-teman, kembali lagi melengkapi 4 summary tadi, 9 RDN, indeks pribadi, open sama dengan low dan gap, dan terakhir adalah win is win. Win is win adalah mental juara dan mental petarung. Jadi, jangan berpikir, Pak Fir, kok kecil sekali untung 1%? Jangan, Anda lakukan. 1% jual, 1% jual, 5% bonus, konsepnya itu dulu. Kalau Anda sudah terlatih dengan mental 1%, saya yakin Anda bisa untung sampai belasan persen. Bahkan ada satu follower saya kemarin, ngirim chat DM langsung ke saya, Pak Fir, Alhamdulillah hari ini saya untung 27%. Wah, luar biasa sekali Anda. Iya, Pak. Saya mempraktekan apa yang Bapak sampaikan, 1% jual, 1% jual. Eh, nggak tahunya. Saya mau pencet, Pak. 1% malah lag, nggak kejual. Kejualnya 27%. Luar biasa. Jadi, mental petarung dan mental juara itu dulu yang dibangun. Jangan dengerin yang ngajarin, oh, kita kalau nggak 300% kita nggak jual. Anda udah mau mencampuri urusan Tuhan kalau Anda mau punya prinsip seperti itu. Jangan. 1% itu adalah rejeki Anda hari itu. Orang lain di luar sana setengah mati, mau dapat 25 ribu, mau dapat 200 ribu per hari setengah mati. Pekerjaannya berat sekali. Anda dikasih 1%, tinggal ambil. Tinggal bungkus. Kalau dia bonus jadi 5%, Anda untung. Tapi jangan. Ada beberapa yang DM saya juga begini. Pak Fir, saya sekarang sudah floating profit 12%, Pak Fir. Apa saya TP, take profit, ataukah saya biarin? Ini yang saya pernah sampaikan di video sebelumnya. Purak-purak nyuci ini biasanya. Biasanya ibu-ibu ini udah untung 12% tapi purak-purak nyuci. Itu sama aja Anda kasih anaknya main di pinggir rel kereta api. Anda nyuci, terus anaknya suruh main di rel kereta api. Teng, tau-tau meleng, anaknya udah jadi kornet. Kelindes kereta api. Jangan. 12% itu banyak banget. Jadi jangan lihat duitnya. 12% mungkin belum 100 juta karena modal Anda masih kecil. Kalau modal Anda nanti sudah gede, 12% itu lumayan. Oke, teman-teman. Saya rasa lengkap semua penjelasan saya. Mulai dari S9 RDN, indeks pribadi, open sama dengan low dan gap, dan terakhir win is win. Jangan tanya ya. Jangan bertanya lagi. Tahun 2022 Januari, begitu market buka, ditradingin. Ini udah mau tutup tahun, beres-beres. Catat-catat, saya sendiri lihatnya. Saya aja udah mencatat banyak sekali kerjaan-kerjaan saya ini ya. Liburan, tapi di kepala saya, wah ini tahun 2022 ini mau cuan berapa, mau nabung berapa, mau disisikan berapa untuk jalan-jalan. Jadi 2022 Anda udah langsung dagang. Jangan nanya lagi. Jangan nanya lagi. Nggak ada waktu untuk bertanya. Dagang. Bisnis. Oke? Sukses untuk tahun 2022. Saya mau Anda semua sukses menjadi pedagang saham yang hebat. Dan Anda menjadi bagian dari seribu fear traders yang hebat. Sukses selalu untuk Anda. Happy cuan. Jaga kesehatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.